Sahabat Alkitab kembali bertemu di Tanya Jawab Alkitab 1 Menit. Anda bertanya dan kami menjawab berdasarkan Alkitab dan Iman Kristen. Pertanyaan menarik yang akan kita bahas saat ini adalah, apakah Adam dan Hawa bisa melihat wajah Bapak sebelum berdosa? Sahabat Alkitab, pertanyaan menarik ini muncul di ruang Tanya Jawab Alkitab 1 Menit di Medsos Telegram. Kita bersama tahu bahwa setelah diusir keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa tidak dapat lagi bertemu Tuhan Allah secara langsung. Pertanyaannya, apakah sebelum berdosa, yaitu masih di Taman Eden, mereka bisa melihat wajah Tuhan Allah secara langsung? Nah, informasi yang ada tertulis dalam Alkitab tentang hal tersebut tidaklah banyak. Ini perlu kita sadari. Bila kita membaca apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, yaitu kejadian 3, pasal 8, kita mendapatkan informasi berikut ini. Taurat kejadian 3, ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sahabat Alkitab, peristiwa yang tertulis tersebut di atas terjadi tepat setelah manusia berdosa di Taman Eden. Saat itu Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu dan bunyi langkahnya terdengar manusia. Karena berdosa, manusia bersembunyi. Karena sepertinya takut terlihat oleh Tuhan Allah. Berdasarkan pengamatan tersebut, memang perlu diakui bahwa ada indikasi Tuhan Allah dapat dilihat manusia. Hasilnya, sebagian orang memiliki pemahaman bahwa sebelum manusia berdosa, manusia dapat melihat Tuhan Allah. Sedangkan setelah manusia berdosa, manusia tidak dapat melihat Tuhan Allah. Mengapa? Karena manusia berdosa, tidak dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Suci. Namun demikian, berikut ini ada beberapa pengamatan lebih dalam yang mengindikasikan hal yang berbeda. Kita akan membahasnya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama, berdasarkan ayat tersebut, yaitu kejadian fasal 3 ayat ke-8, Tuhan Allah tidak terlihat secara fisik oleh manusia. Walaupun, tanda-tanda kehadirannya dapat diketahui. Satu di antaranya, bunyi langkah saat Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu. Sementara, sebelum ayat tersebut, yaitu saat manusia belum berdosa, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa manusia dapat melihat Tuhan Allah. Bagian kedua, dalam perjanjian lama atau PL, yaitu bagian Alkitab sebelum Kristus. PL menuliskan pengalaman beberapa orang seperti Musa, orang Israel, Ayub, Yesaya, dan lain-lain nampaknya melihat Tuhan Allah, namun sebenarnya tidak. Mereka hanya melihat Teofani atau mendapat penglihatan. Secara sederhana, Teofani adalah Tuhan Allah menampakkan diri kepada manusia dalam wujud yang terlihat. Secara keseluruhan, PL mengajarkan prinsip bahwa Tuhan Allah secara total atau keseluruhan tidak dapat dilihat oleh manusia. Selain itu, Tuhan Allah dapat menampakkan diri atau Teofani sebatas yang ia mau perlihatkan dan sebatas yang manusia mampu lihat. Sebagai contoh, satu di antara ayat-ayat PL yang menegaskan bahwa Tuhan Allah tidak dapat dilihat manusia, kita dapat membacanya dalam Taurat, yaitu keluaran fasal 33 ayat 20. Lagi firmannya, Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yang ketiga, dalam Perjanjian Baru atau PB, bagian Alkitab Setelah Kristus menuliskan pengajaran Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan Allah. Frasa melihat Tuhan Allah dalam ayat tersebut sama maksudnya dengan mengenal Allah, bukan melihat fisik Tuhan Allah secara keseluruhan. Yesus Kristus mengajarkan prinsip penting dalam Injil Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hakikat Tuhan Allah adalah rohani, bukan jasmani. Dengan kata lain, manusia tidak dapat melihat wujud Tuhan Allah karena berada pada dimensi rohani. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang tidak dapat dilihat itu memperlihatkan dirinya dalam Yesus Kristus. Hal ini tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya. Jadi, walaupun kita tidak dapat memastikan apakah Adam dan Hawa bisa atau tidak bisa melihat wajah Bapak, yaitu sebelum manusia berdosa, hati kita tetap dapat dipenuhi rasa syukur karena dapat melihat dan mengenal Yesus Kristus, Tuhan Allah yang menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sahabat Alkitab, Alkitab Satu Menit adalah sahabat membaca dan mempelajari Alkitab. Orang paling sibuk sekalipun bisa mengerti pesan Allah melalui pembahasan singkat ini. Bila ada pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bila suka, silakan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih.